Pemirsa masih ingatkah Anda dengan Christopher Daniel Sharif, penabrak maut dalam kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang di kawasan arteri penuk indah pada 20 Januari silam. Hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Christopher menyatakan keberatan. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, jaksa penuntut umum menyatakan, Terdakwa Christopher Daniel Sharif telah melanggar Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Terdakwa dituntut selama 2 tahun, 6 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Menanggapi tuntutan ini, Terdakwa memilih bungkam. Sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh media sama sekali tak ditanggapi oleh Christopher. Sementara kuasa hukum Terdakwa mengaku keberatan atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa. Alasannya, Terdakwa selama ini sudah memberikan santunan dan seluruh keluarga korban sudah memaafkannya. Sedang akan kembali digelar pada 11 Agustus mendatang dengan agenda pembelaan dari pihak Terdakwa. Seperti diberitakan sebelumnya, mobil minibus bernomor polisi B1658PJE yang dikemudikan Christopher terlibat tabrakan beruntun dengan 2 mobil dan beberapa motor di sepanjang jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan pada selasa 20 Januari 2015 malam. Dalam peristiwa itu, 4 orang dinyatakan tewas sementara beberapa lainnya mengalami luka yang cukup serius. Pemeriksaan awal, Christopher terbukti mengkonsumsi narkoba golongan 1 nomor 36, yaitu Lysergic Acid Dietilamid, LSD atau Asam Lysergat Dietilamid. Jenis narkoba ini berbentuk seperti permen yang biasanya dikonsumsi di bawah lidah. Namun beberapa hari kemudian, pihak kepolisian kembali mengklarifikasi bahwa hasil tes urin Christopher negatif. Imam Subroto, MNC Media, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.